Beliau mengatakan, orang yang sanggup jalan kaki dari rumahnya ke masjid, yang sanggup berkendara dari rumahnya ke masjid, tahu-tahu sampai di masjid dia sholat langsung duduk, ada dua pendapat. Sholatnya tidak sah karena rukunnya tertinggal satu. Yang kedua, sholatnya makruh karena dia menghilangkan satu rukun. Kenapa? Jangan tipu-tipu Allah. Kau bisa jalan kaki dari rumah ke masjid, berarti kau mampu tegak. Kau bisa berkendara dari rumah ke masjid, berarti kau mampu tegak. Kenapa kau waktu sholat 5 menit kau duduk? Nyampe begitu, surat-surat lumpuh dia. Duduk waktu itu. Berdiri dulu, kalau udah gak sanggup berdiri, udah gemetar kaki awak, baru awak duduk. Jangan nyampe langsung duduk. Jangan tipu-tipu Allah sama malaikat, Pak. Sholat 5 menit kau duduk. Ngantri PKH di kantor, pas 2 jam sanggup ku tegak. Jumpa sama awak. Pak, semalam sholat duduk, ini bisa ngantri PKH tegak. Gimana lagi Ustaz? Ini yang jelas Ustaz. Gitu dia. Jangan tipu-tipu Allah. Ya. Jadi selama telinga kita masih mendengar, soh. Soh. Ibadah itu dari muda. Shababaka Qobla Haramik manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Ibadah di waktu tua. Gak ada nyamannya. Lebih nyaman lagi kita ibadah di waktu muda. Betul gak, Bu? Coba kalau nanti terawih. Kita baru terawih dah tua-tua. Baru terawih ikut terawih. Terkejut. Terawih sini sebelah perekat. Sebelas. Ya bagus. Dua-tiga. Ya bagus. Gak salah. Salah mana? Ya gak sholat. Udah gak sholat. Kerjaan yang recokin yang sholat aja. Ini yang gak cocok. Coba kalau masih muda. Mau imam membaca sepanjang apapun, slow aja dia. Kenapa? Pisiknya kuat. Allahu Akbar. Ghairil maghzubi alayhim waladzallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Quranil hakim. Innaka la minal mursalin. Selalu aja. Masih muda sanggup. Udah imam memang tak ada utak imam ini. Pikirkan ya semurat orang sini. Kalau udah begini. Yang senang siapa? Siapa yang senang? Yang senang itu yang sholat. Samping dinding. Bisa waktu bersandar. Yasin, yasin lah. Penting bersandar aku. Ini selalu jadi rebutan. Tiang tengah ini. Ibadah di waktu muda. Enak sempurna awak sholat. Allahu Akbar ruku awak. Sejajar ruku awak. Andai kata diletakkan air di atas punggungmu. Maka air itu tidak tumpah ke kanan. Dan tidak tumpah ke kiri. Sejajar. Coba tua-tua awak baru sholat. Allahu akbar. Allahu akbar. Baru sampai tempat ruku. Imam udah sami Allahu liman hamidah. Cepat kali. Bukan imam itu yang cepat. Kau yang lama. Udah berkarat udah pinggang itu. Ami Allahu liman hamidah. Baru tegak Allahu akbar. Orang udah salah murah wawak itu. Sampai setengah mampus tegak. Enak. Ya. Ya pak. Ini kadang yang disalahkan siapa? Imam. Lama kali imamnya. Cepat kali imamnya. Bukan imam terlalu cepat. Kau yang lama pak. Jadi gak boleh ustaz. Kalau udah tua baru ingat sholat. Ya bagus. Tapi lebih bagus kalau dari muda. Karena mati ini. Gak nengok umur pak. Yang masih muda-muda ini. Sholat bu. Jangan alasan kau gak sholat. Sibuk ngurus anak. Ngapain kau nikah? Kalau gak mau punya anak. Enggak usah nikah lah. Itu resiko. Anak itu simpan dulu. Tidurkan anak itu. Dah. Sholat awak. Anak aja. Jangan bapaknya sekalian kau tidurkan. Payah nanti. Gak sholat-sholat. Woh lak. Ini. Ini. Ya. Maka ibadah di waktu muda. Jadi sampai tua terbawa-bawa. Ya. Ini sholat. Jangan jadikan alasan. Sakit kita ini jadi alasan. Buat gak ibadah sama Allah lah. Selagi telinga kita dengar. Ya ibadah. Ya bu ya. Bu. Bu. Ya. Eh. Kita ngaji. Iban udah pada ngaji ya. Ada majelis taklim. Ada majelis salawadan. Ada majelis suwiridan. Ya kan tiap bulan datang kan ustad kan. Misi ceramah kan. Makanya orang yang ngaji itu harus beda sama orang yang gak ngaji. Kalau orang yang ngaji beda sama sama yang gak ngaji. Nanti kita diketawain sama yang gak ngaji. Tahu ibu. Nanti kita diketawain sama yang gak ngaji. Kan lucu kita. Sakit hati kita diketawain sama yang gak ngaji. Makanya ngaji. Ini harus punya beda. Harus bisa jadi contoh. Betul ya. Nanti kita diketawain sama yang gak ngaji. Nanti kita diketawain sama yang gak ngaji.